Baik, kita lanjutkan persiapan untuk soal UTBK TPA Matematika. Nah, di sini kita dihadapkan dengan soal tentang barisan. Dirumuskan dengan bentuk Fn sama dengan Fn-1 dibagi 2. Untuk Fn-1-nya ini bilang genap. Jadi nilai Fn ini bergantung pada Fn yang sebelumnya. Nah, jika Fn-1, nilai F sebelumnya adalah genap, maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, jika Fn yang sebelumnya ganjil, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, oke. Di sini kita diberikan informasi F1 sama dengan 3, maka nilai F5 adalah... Berarti untuk mencari F5 kita butuh F4. F4-nya belum ada. Berarti kita untuk mencari F4 cari F3 dulu. F3-nya juga belum? Belum ada. Nah, untuk mencari F3 kita butuh F2. Nah, F2-nya belum ada. Nah, sekarang kita cari F2. Alhamdulillah di sini F1-nya ada. Jadi kita cari, tapi dahulu pertama adalah nilai F2. Nilai F2 ini bergantung dengan nilai F1. Nah, kita tahu F1 ini sama dengan 3. 3 ini kan ganjil. Nah, karena 3 ganjil, maka kita gunakan rumus yang kedua, yang ganjil. Jadi kalau nilai F sebelumnya ganjil, maka kita gunakan rumus yang kedua. Jadi kita punya F2, n-nya ganti 2, jadi 3 dikali F2 kurang 1 jadi F1, tambah 1. Jadi nilai F bergantung pada nilai F yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah... F2-nya sama dengan 3 dikali F1, F1-nya 3, tambah 1. Nah, jatuhlah F2-nya sama dengan 9 tambah 1, jadi 10 ya. Nah, dapat F2-nya 10. Nah, sekarang kita cari F3. Berarti F3 bergantung pada F2, F2-nya genap. Nah, F2-nya ini bilangan genap karena nilainya 10, maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, jadi F3 ini sama dengan nilai F sebelumnya dibagi 2. Jadi F2 dibagi 2. F2-nya kita sudah punya tadi 10 dibagi 2, jadi sama dengan 5. Nah, dapatlah nilai F3-nya sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah ganjil. Ya, ganjil. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai F4. Ya, karena F3 nilai F sebelumnya ganjil, maka kita gunakan rumus yang kedua. Maka F4 sama dengan 3 kali F sebelumnya, F3, tambah 1. Nah, jadi 3 dikali F3-nya 5, ditambah 1, maka dapatlah 15 tambah 1, 16. Nah, ini nilai F4-nya kita peroleh 16. 16 adalah genap. Ya, maka akan kita peroleh nilai F5. Yang ditanya F5, karena F4-nya genap, maka kita gunakan rumus yang pertama. Ya, maka F5 sama dengan nilai F sebelumnya, F4 dibagi 2. Ya, rumus yang pertama. Maka F5-nya sama dengan F4, 16 bagi 2. Ya, sama dengan 8. Ya, nah 8 bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 3. Ya, jadi kita pilih untuk soal ini, opsinya adalah yang D. dan jakim gausnya? Ya, kita pilih untuk satu video.